Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari debat kali ini dari sisi gestur? Ya, netizen sebetulnya menunggu karena di debat-debat yang lalu ada gestur yang disebut dengan makro-gestur. Makro-gestur. Tetapi kali ini lebih kelihatannya adem-ayem, tetapi sebetulnya banyak yang bisa dibahas. Ketika kita berbicara mengenai masalah gestur, tidak hanya gestur secara body language, tetapi bisa diperhatikan dari facial expression, body language tubuh, voice, suara, verbal style, dan verbal content. Jadi ada lima kanal yang bisa kita lihat. Saya akan membahas dulu mengenai gestur body language. Dalam body language itu ada tiga macam. Yang pertama disebut dengan manipulatif, yang paling bawah ini adalah yang tidak usah terlalu dihiraukan. Manipulatif, contohnya apa? Saya perhatikan lebih dari dua kali tadi Pak Sandiaga ketika duduk, jasnya dibuka. Ketika mau bicara, jasnya dikancingkan. Itu tidak terlalu penting, tetapi mungkin kita pikir juga, oh mungkin ketika, ini adalah hipotesisnya ya, ketika duduk sesuatu begah mungkin, atau mungkin terasanya gerah, padahal atau mungkin jasnya agak terlalu sempit, padahal dia juga slim ya. Jadi itu hipotesis yang bisa, tapi itu tidak terlalu penting. Yang kedua adalah mengenai yang disebut dengan ilustratif, jadi gaya bahasa ilustratif. Jadi kalau kita lihat sepanjang debat tadi, Pak Sandiaga seperti ini, terus kemudian tangan kiri memberikan ilustrasi-ilustrasi. Tangan kanan megang mic, tangan kiri memberikan ilustrasi. Sementara Kiai Amin lebih seperti ini, ketika awal memegang mic, terus kemudian hanya membetulkan bajunya, tetapi kemudian lebih smooth atau lebih cair lagi, ketika pada akhirnya beliau juga mengeluarkan gaya ilustratif ini. Jadi begini juga ada, begini mengilustrasikan sesuatu. Artinya mungkin pada saat awal agak grogi. Nervous. Nervous seperti itu. Nah, yang paling penting dalam bahasa tubuh adalah apa yang disebut dengan emblem. Emblem ini yang paling tinggi ya strukturnya. Contohnya apa? Contohnya adalah apa yang dilakukan oleh Pak Sandiaga Uno dengan OKOC gerakannya. Simetris begitu ya? OKOC punya tangga. Seperti itu. Ada lebih dari dua kali melakukan seperti ini. Dan ini dengan intention. Dengan intended. Penekanan ya? Dengan penekanan. Nah, satu gastur lagi yang terlihat adalah selalu mengatakan mengenai ada program bergerak 22 menit. Ini? Ya, ya. Segala sesuatu di... Nah, ya. Ah, ini tadi dia. Ini boleh kita sebut sebagai manipulatif, jadi tidak terlalu penting sekali. Ya. Nah, tapi kemudian ini yang tangan bergerak. Nah, ini ilustratif. Ini ilustratif ya. Ilustratif ya. Ya, mengilustrasikan sesuatu selayaknya memang ketika seseorang berbicara melakukan ilustratif. Melakukan itu ya, ilustratif. Intinya adalah ketika melakukan ilustratif, harus konsekuen antara apa yang dikatakan dengan gaya ilustratifnya tadi. Jadi, jangan mengatakan panjang, kemudian begini. Oke. Panjang pastinya begini. Ya, begitu. Nah, yang tadi saya katakan yang penting adalah apa yang disebut emblem. Satu yang dicontohkan oleh Pak Sandiagono adalah mengenai OKOC, itu adalah emblem. Dan tangan begini. Dan juga gerakan mengenai 22 menit bergerak. Oke. Jadi, kalau nantinya akan ada kewajiban untuk 22 menit bergerak. 22 menit bergerak setiap hari. Dengan seperti ini. Nah, juga ada program lagi 200 hari pertama. Dua lagi nih. Dua, ya. Nah, ini adalah gaya yang disebut dengan emblem. Dan emblem adalah yang sangat spesifik yang bisa kita analisa. Nah, ketika kita menganalisa mengenai 22 menit bergerak, saya lihat lagi, rujukan kepada kalau orang berolahraga menurut standarnya WHO, 150 menit per minggu atau rata-rata per hari 30 menit. Saya juga barusan cek juga kepada dokter spesialis olahraga gitu ya. Ini mungkin adalah saran yang disampaikan oleh PT-nya. Kemungkinan. Ya kan? Jadi, sesuaikan dengan nomor urut gitu kali. Betul. Nah, itulah makanya disebut dengan engen. Jadi, bukan standar kesehatan. Bukan standar kesehatan. Segala satu program 200 hari. Program 22 menit bergerak. Nah, ini yang disebut dengan emblem tadi. Tetapi dasarnya apa ketika mengatakan 200 hari atau 22 menit bergerak? Mestinya secara umum ada basis argumentasi. Ada basis argumentasinya. Misalnya 200 hari lazimnya di negara demokrasi mapan kan 100 hari pertama. 100 hari pertama. Nah, ini sesuatu yang berbeda yang diintensikan memang. Jadi, dan banyak sekali tadi menggunakan gaya yang seperti itu. Dari sisi body language. Nah, kalau kita lihat lagi dari verbal style. Style verbal. Kiai Amin mengatakan lebih banyak, mengatakan di awalnya adalah kita harus bersyukur bahwa tingkat pengangguran sudah berberapa hal. Ya, betul. Setiap namanya. Setiap mengawali ya. Mengawali selalu dengan kata bersyukur. Sementara dari Pak Sandiaga Uno, beliau lebih banyak menggunakan metafor. Contohnya apa? Ada Ibulis. Ibulis di Sragen. Ada Ananda di Pamekasa. Iqbal tadi itu ya. Ada lagi yang perempuan. Jadi, terus ada lagi mengenai Bung Karno. Tahun 1961 mengatakan mengenai budaya tadi. Jadi, lebih banyak memetaforikan sesuatu pada saat ingin menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Gaya bahasanya seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi dari verbal style, ini ada korelasinya juga dengan bagaimana gaya kepemimpinan seseorang. Nah, contohnya seperti apa? Pak Sandiaga Uno masih banyak menggunakan kata-kata saya. Jadi, gini. Ibu saya, guru. Paman saya. Istri saya. Oh, istri saya. Ya, banyak. Itu seperti itu. Jadi, menggunakan... Nah, ini yang disebut dengan mi teori. Teori yang digunakan karena saya. Saya. Mi teori. Mi teori. Mi teori. Mi saya. Jadi, teori yang karena saya. Jadi, kayak contohnya 22 menit karena tiap hari saya bergerak 22 menit. Ya, ya, ya. Kenapa ada program sedekah putih? Ya, istri saya. Nah, ya, seperti itu. Terus juga, kebetulan saya adalah pengusaha yang tahu dunia finansial. Dan saya adalah pernah merasakan jadi pengangguran. Ya, menggunakan mi teori. Jadi, selalu... Ma, apa, kebanyakan... Pada sentrumnya saya lah. Ya, sentrumnya adalah saya. Oke. Gitu ya. Nah... Sementara Kiai Ma'ruf tadi dengan mulai bersyukur itu... Itu kira-kira apa? Gaya seperti apa? Gaya seperti apa? Nah, ini verbal stylenya adalah karena pengalaman beliau dan backgroundnya juga. Oh, oke. Ya, ini sesuai sekali nih. Ya, ya, ya. Nah, kalau kita lihat lagi tadi, kan kita ada sedikit deadlock urusan stunting tadi. Betul. Ya, karena ada perbedaan cara sudut pandang. Cara sudut pandang, ya. Ya, betul. Saya mengamati ketika, walaupun tidak nampak di sini, saya mengamati ketika Kiai Ma'ruf Amin mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pak Sandiaga Uno mengenai stunting tadi. Ya, ya. Kita lihat ada kedua ujung bibirnya turun. Agak turun, ya. Ya, ya, betul. Bukan agak. Terlihat sekali turun, bahkan. Ya, jadi kalau kita bilang kayak gitu ya. Ya, groovy. Kayak groovy yang turun seperti itu. Kita tadi melihat kenapa ya kok ada apa ini sebetulnya facial expression tetapi makro karena ditunjukkan. Kalau micro expression adalah sesuatu yang muncul dalam waktu 0,25 detik. Jadi cepat sekali. Ya, gitu ya. Tetapi ini makro, memang sengaja ditunjukkan. Ya, sehingga akhirnya kita berpikir hipotesisnya apa. Ya, ini adalah ekspresi kesedihan. Ya. Mungkin sedih melihat, aduh nak. Kok nggak ngerti. Kan kalau kita bilang kan jarak usianya juga jauh. Betul, betul. Kok nggak ngerti sih apa yang disebut dengan stunting. Membedakan antara stunting dan isi buruk. Betul. Ya, juga ada mengenai sedekah susu. Ya, konsep inilah yang akhirnya dikaitkan dengan stunting. Jadi, kalau kita lihat bagaimana seorang Kiai Ma'ruf Amin terhadap statement yang dikatakan oleh Pak Sandiaga Uno adalah sedih dalam level seperti ini. Ya. Itu kenapa tidak ada sudut pandang yang sama. Karena deadlocknya tadi banyak di situ juga. Ya, seperti ini ya. Ya, ini. Ya, itu ya. Ya, ketika mendengarkan soal stunting tadi. Betul. Nah, kalau tadi Pak Sandiaga Uno ada emblem gerakan, ya. Kita lihat ada diksi yang memang ngetrend juga. Beberapa kali dikatakan oleh Kiai Ma'ruf Amin adalah mengenai 10 years challenge. 10 years challenge. Nah, kalau kita lihat di social media, akhir-akhir ini ada 10 years challenge foto. 2009-2019 gitu ya. Dan beliau berusaha menggunakan itu. Ya, saya rasa ini juga cara untuk bagaimana berkorelasi dengan para milenial. Ya, betul. Selama ini kan Kiai Ma'ruf dianggap tidak terlalu akrab dengan dunia milenial. Ya, dan beberapa kata-kata yang dikatakan tadi mengeluarkan kata startup, unicorn, bahkan dekakorn ya. Dikatakan juga mengenai itu. Nah, kemudian. Gini. Masih tentang verbal style. Ya, kalau kita lihat tadi Kiai Ma'ruf Amin mengatakan kata bersyukur, ya. Tetapi ketika habis mengatakan mengenai matafor Ibu Lis mengenai kesehatan tadi, ya. Pak Sandiaga Uno menggunakan kata pelit. Ya. Jadi lebih, Pak. Jangan pelit. Jangan pelit. Negara itu jangan pelit, gitu ya. Nah, ini terlalu subyektif ya, mungkin ya. Kalau untuk dalam konsep kenegaraan, hindari mungkin untuk menggunakan kata-kata yang subyektif. Seperti itu. Dan kata-kata yang powernya rendah. Ya, seperti itu. Ada lagi tadi tuh banyak penelitian riset yang menumpuk tidak digunakan. Ya. Sehingga mengumpulkan debu. Nah. Seperti itu juga kira-kira hampir mirip, kan? Hampir mirip, seperti itu. Nah, ketika kemudian dicek fakta, dikolaborasi cek fakta menunjukkan bahwa ada 62 ribu riset penelitian yang sudah dibiayai pemerintah. Dan sudah menghasilkan banyak hal. Nah, ini kan kemudian ter-ini ya. Jadi, apa? Gaya-gaya seperti itu mestinya dihindari, gitu ya? Dihindari. Dalam tata bahasa kenegaraan, hindari untuk kata-kata yang energinya rendah. Atau kata-kata yang tidak membangun semangat. Nah, ada pertanyaan saya begini, Bu. Sebelum debat, itu kan banyak yang khawatir bahwa debat ini akan adem-ayem. Karena sama-sama pihak akan menjaga sopan santun dalam berdebat. Nah, terlihat dari Sandiaga Uno yang seperti itu. Kemudian Kie Maruf juga, meskipun ekspresinya berkerut, tapi tidak secara verbal menyatakan bahwa saya sedih kamu kok gak ngerti starting misalnya itu. Nah, apa yang membedakan dengan debat capres itu sebelumnya? Ya, jadi kalau di debat capres yang pertama, itu Pak Prabowo agak lebih berapi-api. Dan banyak hal yang menyerang juga secara pribadi. Pada saat itu dalam sebuah acara talkshow, saya juga mengatakan, Pak Prabowo, cobalah Anda untuk belajar menghargai pasangan debat. Kita lihat di debat yang kedua, kalau di debat yang pertama tidak mau mengatakan bahkan terakhir ada kata penutup ujaran untuk kedamaian. Gak ada yang mau gitu kan. Ketika yang kedua, Capres ya, antar capres itu. Antar capres ya, lebih lunak. Dan selalu mengakui, saya melihat bahwa sudah ada perubahan loh. Jadi banyak mengapresiasi hasil kerjanya Pak Jokowi juga. Oke. Dan memang lebih tenang gitu ya. Kalau kita lihat lagi di yang ketiga ini, seperti yang kita duga, Secara makogrescur aman. Aman ya. Tetapi kita lihat lagi, apakah ada kebocoran-kebocorannya. Ternyata ada kebocoran dalam hal verbal. Oh ya, yang tadi Ibu jelaskan. Seperti yang tadi saya jelaskan tadi. Oke. Ini ada grafik cek fakta dari statement Kiema Ruf Amin. Angka pengangguran 5,30 persen terkecil sejak era reformasi. Itu statementnya tadi. Lalu faktanya seperti apa? Faktanya, berdasarkan BPS, Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Agustus 2018, sebesar 5,34 persen. Namun sebelumnya, pada Februari 2018, tingkat pengangguran terbuka sampai menyentuh 5,13 persen. Angka ini merupakan jumlah tingkat pengangguran terkecil sejak era reformasi. Jadi ada kesamaan antara statement dengan fakta. Fakta. Jadi sumber yang digunakan adalah sumber yang valid. Jadi dalam konteks ini, Pak Ma'ruf tampak lebih berhati-hati dalam menggunakan tadi istilah-istilah tadi itu. Jadi kalau Ibu tadi katakan misalnya Pak Sandi mengatakan pelit, lalu mengatakan penelitian berdebu dan seterusnya, ada nggak kebocoran dari Pak Ma'ruf dalam hal soal itu? Hanya tadi slip of tongue saja, ketika di akhir mengatakan harusnya dilegalisasi. Legalisir. Jadi legalisir ya, seperti ijazah gitu ya. Ya, jadi saya lihat bahwa saya belum menemukan sampai sekarang ini, mungkin nanti kalau kita punya waktu lagi akan di... Saya belum menemukan ada kata-kata yang kecenderungannya lebih subyektif. Nah, kalau dalam penggunaan durasi waktu, ada nggak bahwa gestur yang kira-kira, misalnya kayak begini, tadi kan beberapa kali di awal-awal, Kiai Ma'ruf masih ada waktu 30 detik, 20 detik, tapi tidak digunakan. Sementara Pak Sandi selalu mencoba untuk memanfaatkan waktu. Itu secara gestur bisa diamati nggak? Jadi sebetulnya tergantung dari kesiapan atau sumber daya mereka yang dimiliki. Mereka cenderung, kalau tadi juga Kiai Ma'ruf juga mengatakan bahwa masih, masih waktunya, sampai agak sedikit ngotot gitu ya, di luar kebiasaan beliau gitu. Karena memang sedang exagerated banyak hal yang ingin disampaikan. Resourcesnya cukup banyak. Ternyata waktu habis. Tetapi tadi Pak Sandi juga banyak killing time. Dengan ketika di akhir mengatakan, saya turut berduka cita dan sebagainya. Mungkin ini bisa dilakukan di event yang lain, tidak dalam konteks debat. 30 detik sampai 30 detik tadi. Nah, ini ada cek fakta lagi yang dari Sandiaga Uno. Ada statement, kami akan hapus UN. Ini sumber biaya yang tinggi bagi sistem pendidikan kita. Faktanya, dari sumber Kemendikbud, sistem lama ujian nasional menghabiskan dana hingga 135 miliar rupiah. Anggaran paling banyak dihabiskan untuk pengadaan soal yang akan didistribusikan. Tapi setelah ujian nasional berbasis komputer diperlakukan, angka tersebut turun signifikan. Untuk UN 2018, Kemendikbud hanya membutuhkan anggaran 30 miliar. Luar biasa. Jadi, dari 135 miliar, hanya butuh 35 miliar. Sementara anggaran pendidikan dari APBN, 441 triliun. Jadi, ini cuma 0,01 dari anggaran pendidikan. Artinya, berarti ada perbedaan fakta. Jadi, penghapusan UN dilakukan karena biaya. Bukan karena mungkin sistemnya, tetapi karena biaya. Tetapi faktanya, biaya sudah berhasil ditekan. Ini dari sisi cek fakta. Tadi, saya tertarik misalnya killing time dari Pak Sandi. Ingin memanfaatkan waktu dengan katakanlah misalnya beberapa kali mengambil metafor dan sebetulnya. Seperti itu. Itu kira-kira bagi publik bermanfaat atau tidak? Nah, ini adalah sesuatu yang diintensikan. Karena memang gaya bahasa metafor lebih menjangkau kepada subconscious dari pemirsa. Nah, tujuannya di situ. Termasuk, saya mengatakan tadi, yang paling tinggi digunakan adalah emblem. Dan beliau bisa mempersiapkan emblem dengan sangat baik. Ini adalah cara untuk menjangkau subconscious dari pemirsa. Nah, seperti tadi, kalau saya sambungkan dengan UN ini tadi, ketika beliau mengatakan bahwa ada keluhan dari Ananda di Pamekasan, Ananda Salsabila di Pamekasan, yang mengatakan bahwa kurikulumnya terlalu berat. Dan kemudian dari keluhan seorang anak di Pamekasan, itu menjadi sebuah... Dijenerit gitu ya, dilakukan generalisasi. Sehingga mengatakan bahwa kurikulum terlalu berat, sehingga UN dihapuskan. Nah, ini kita lihat juga banyak terjadi di beberapa contoh-contoh yang lain. Kita lihat Pak Prabowo sebelumnya juga melakukan hal itu juga. Jadi, keluhan masyarakat yang secara pribadi, satu, dua, dan sebagainya, bukan merupakan secara umum atau dilakukan riset terlebih dahulu. Oke, jadi memang kan sesuatu kebijakan, pasti ada satu, dua yang meleset. Nah, satu, dua yang meleset itu kan mestinya tidak dijadikan sebagai sebab umum untuk melakukan perubahan-perubahan atau solusi mengganti-mengganti program. Nah, satu pertanyaan terakhir Ibu, dari total debat dari awal sampai akhir tadi. Menurut apa saran yang sebaiknya dilakukan oleh masing-masing pasangan untuk debat yang keempat dan kelima, kalau masih ada debat lagi? Ya, jadi sebenarnya seperti ini. Kalau saya tidak berbicara dalam ranah konten, ya karena biarlah pakar yang lain berbicara. Tetapi ketika kita berbicara dalam konteks gestur, ini adalah yang dibahas adalah mengenai kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi. Sehingga apa yang disarankan dalam debat berikutnya adalah persiapkan diri untuk cerdas emosi. Cerdas secara emosi. Jadi tidak hanya cerdas secara konten, tapi juga cerdas secara emosi. Terima kasih Ibu Monika sudah menemani kita, pemirsa. Jadi Anda sangat rugi kalau Anda tidak menyaksikan live chat debat di medcom.id sampai kelar. Karena kita akan banyak informasi-informasi yang penting bagi Anda, termasuk juga ada quiznya. Nah, setelah ini kita akan mengikuti quiz yang akan dibawakan oleh Syamira Begu. Nah, jangan kemana-mana. Ikuti terus live chat debat di medcom.id. Terima kasih Ibu. Terima kasih.